Sebaliknya, patut juga dipahami, ada nama lain yang sangat berpotensi melampaui keberhasilan Ganjar dalam menangani pandemi, yaitu Anies dan Rituan. Jadi, untuk Ganjar, waspadalah. Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Pandemi COVID-19 selain membawa musibah, juga membawa berkah. Menjadi musibah karena peningkatan angka penularan secara nasional belum menunjukkan penurunan. Sedangkan menjadi berkah karena bisa menjadi indikator keberhasilan kepala darah mampu menanggulangi pagebluk di wilayahnya. Klaim keberhasilan sebenarnya sah-sah saja, asalkan hal itu disertai dengan data akurat. Paling tidak, hal itu bisa menjadi modal untuk menaikkan elektabilitas dalam sebuah survei menuju ke posisi yang lebih tinggi lagi, kursi presiden misalnya. Ada satu nama yang belakangan sering disebut-sebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dalam survei indikator politik, menempatkan nama Ganjar sebagai peraih nilai paling tinggi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Ia mengalahkan nama-nama lain yang terbilang kelas berat, seperti Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil dan Gubernur DKI Jakarta Anies Bas Wedan. Para tokoh dalam survei dinilai berdasarkan beberapa kriteria kelayakan memimpin negara. Kalau kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, salah satu kriteria itu adalah karakter personal calon presiden. Kata Mas Burhan, karakter personal terdiri atas jumlah dimensi utama, yaitu kompetensi, integritas, dan akseptabilitas. Dari sisi dimensi, akseptabilitas Ritwan Kamil meraih skor paling tinggi 7,2. Bagaimana dengan Ganjar dan Anies? Ternyata keduanya sama-sama meraih poin 7,1. Pada dimensi kompetensi, Anies justru mengungguli kedua rivalnya tersebut, yaitu dengan skor 7,3. Sementara Ritwan dan Ganjar menempati posisi berikutnya dengan sama-sama meraih 7,2. Bagaimana dengan dimensi integritas? Ternyata Ritwan Kamil dan Anies Baswedan meraih nilai yang sama, yaitu 7,2. Lantas pertanyaannya adalah, di mana keterkaitan pandemi dengan keundulan survei itu? Dalam bahasa Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partenas Dem Jawa Barat, Saan Mustafa, penanganan COVID-19 telah menonjolkan ketiga nama gubernur karena dipandang publik paling punya kemampuan dalam mengelola pandemi. Apa yang diungkapan oleh Saan? Memang bukan isapan jempol. Paling tidak, ia melihat tiga nama inilah yang paling potensial dalam perspektif all politik, elit politik hari ini, yang cukup memiliki potensi untuk diusung sebagai kandidat dalam Pilpres 2024. Ketiganya memiliki gaya kepemimpinan, kekuatan kepemimpinan, serta kekuatan dalam mengkonsolidasikan dan mengkomunikasikan semua potensi untuk menangani COVID-19. Sepertinya, apa yang dikatakan Saan Mustafa menemukan titik terang? Di bawah komando Anies, Jakarta konsisten mencatatkan penurunan kasus aktif. Data yang ada hingga 26 Oktober 2020, terdapat 11.837 kasus aktif COVID-19. Ini terhitung terendah sejak 1 Oktober 2020. Lantas, bagaimana dengan Ganjar? Mengusung konsep dengan membentuk satuan tugas Jogo Tonggo atau menjaga tetangga, serta sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, membuat nama Ganjar semakin menjulang. Ini bisa dilihat dari trend recovery rate di Jawa Tengah terus meningkat. Dari 70,34 persen menjadi 80,37 persen. Data dari Kemenkes juga menyebutkan, mortality rate berangsur terus menurun dari 5,7 persen menjadi 5,44 persen. Kemudian, kasus aktif yang dirawat di rumah sakit tinggal 1.693 atau 5,45 persen. Dan kasus aktif yang melakukan isolasi mandiri tersisa 1.879 atau 6,05 persen. Data yang dilansir Kemenkes tidak mengunggulkan seorang Ganjar Pranowo. Sebaliknya, patut juga dipahami, ada nama lain yang sangat berpotensi melampaui keberhasilan Ganjar dalam menangani pandemi, yaitu Anis dan Rituan. Jadi, untuk Ganjar waspadalah. Dengan kata lain, keberhasilan mengatasi pandemi menjadi tiket untuk menuju pentas nasional. Kalau kemudian masing-masing pemimpin daerah memimpin langsung penanganan Pak Gebluk, itu memang sudah keharusan. Masalah memang bukan Corona saja. Ada segudang persoalan yang memang membutuhkan penanganan serius seorang pemimpin. Jadi, bagi tiga nama yang sering disebut-sebut di pentas nasional ini, berpaculah dalam menangani pandemi. 2024 memang masih lama, 4 tahun lagi dari sekarang. Tetapi, survei yang dilakukan itu memang hanyalah sebuah indikasi saja. Bukan harga mati. Seorang pemimpin belum ditentukan oleh sebuah survei. Tetapi, seorang pemimpin bisa melaju karena survei. Yang harus dilakukan saat ini adalah, bagaimana kemudian nama-nama yang sudah sering-sering disebut itu, mampu mengelaborasi. Mampu kemudian memenangkan hati rakyat. Mampu membuat rakyat merasa memang mereka adalah pemimpin terbaik. Hal yang patut dilakukan saat ini adalah yang paling dekat, yaitu bagaimana menggalang rakyat untuk tetap patuh pada protokol kesehatan. Salah satunya adalah, menggunakan masker. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.